Halo semuanya apa kabar kalian semoga baik-baik saja ya Oke jadi kali ini kita kembali bermain Genshin Impact Coy nah nggak usah lama-lama di sini gua bakal nge-review Arle Kinobuwa ya dimana gua disini udah mencapai crit rate 95,5% Coy dan menurut gua itu ya bukan menurut gua sih emang secara umum ya kalau kalian udah mencapai crit rate 90 ke atas tuh udah bagus banget Coy nah disini gua udah capai 95,5 dengan artefak satu setnya dia nah seperti yang kalian tahu si artefaknya Arle Kino ini dia tuh di farming di domain ini ya nah dia pakai yang ini Coy nah yang ini jadi gua udah pakai 4 set dan udah mencapai 95,5% crit rate ya oke jadi gua bakal nge-review artefaknya nah oke ini dia si Arle Kino gua bentar Coy oke di sini mesti pakai double hydro ya kalau double hydro tuh dia darahnya darahnya naik Coy naik berapa persen gitu nah kita ganti di sini biar nggak ada tambahan darah nah jadi ini dia si statistik Arle Kino gua nah disini Max HPnya 18.000an terus dengan attack 2700an def 800an elemental mastery 44 ya nah ini dia rinciannya crit rate mencapai 95,5 dengan crit damage 147,5 dan energy recharge 131 Coy oke kita lihat artefaknya disini udah 4 set ya menurut gua ya dari awal dia rilis tuh dengan domainnya gua ini termasuk lumayan hoki ya udah mencapai 95,5 padahal dia belum lama banget rilis Coy seperti yang kalian tahu kalau artefak tuh ya bisa tahunan bahkan ya kalau ingin sampai apa namanya sesuai keinginan kita si artefaknya bahkan sampai tahunan Coy apalagi ini sepengalaman gua ya orang-orang di artefaknya si Raiden ini bahkan sampai ada tahunan ya dari awal dia rilis sampai sekarang bahkan temen gua tuh ada yang belum puas dengan artefaknya dia yang udah dia farming tahunan itu Coy oke jadi disini gua bakal review dari mananya dulu ya dari si ininya nah disini gua capai crit rate 8,6 dengan crit damage 14,8 ya ada elemental mastery ada depth juga coy ya lumayan lah ya walaupun masih ada depth oke kita lanjut ke bulu kita sebut aja bulu ya oke disini gua capai crit rate 10,1 nah menurut gua di suatu artefak tuh kalau kalian udah ecing atau naikkan levelnya sampai 20 terus kalian dapat crit rate di 10 ke atas tuh udah bagus banget coy nah disini gua dapat crit rate 10 dengan crit damage 5,4 ya attack persen 9,3 HP 500an oke terus kita lanjut ke mari nah disini gua capai crit rate 13,2% crit damage 11,7 ya nah jadi rata-rata tuh rata-rata tuh artefak gua naik di crit rate nya terus kita lanjut kesini nah disini gua dapat crit rate nya 5,4 sih dengan energi recharge 20,7 crit pyro damage 13 ya nah jadi sebenarnya tuh ya langkah bagusnya kalau kalian disini tuh pakai pyro damage bonus ya cuman karena gua belum punya pyro damage bonus jadi gua pakai si attack persen aja ya jadi masih masuk-masuk aja sih sama r5 attack persen nah tapi kalau kalian punya pyro damage bonus kalian taruh disini si pyro damage bonusnya coy cuman ya kalian tahu sendirilah mencari artefak tuh apalagi sesuai keinginan kita benar-benar sulit ya hoki-hokian disini gua udah cukup bagus attack persen terus crit rate nya sampai 95,5 oke kita lanjut kemari nah disini gua pakai artefaknya Raiden ya karena udah 4 set jadi di sebelah sini gua bebasin disini gua pakai crit rate oke crit rate 31,1 nah pasti kalian penasaran bang kalau gua hitung-hitung kok nggak sampai ya di artefak lu untuk mencapai 95,5 nah nah sebenarnya dibantu signatur coy ya kalian tau sendiri lah ya senjatanya si Arlen ini punya crit rate kayak si senjatanya Xiao ya 22,1 sama nggak sih harusnya dengan Xiao Xiao kan crit rate juga tuh signaturnya nah di sini gua dibantu senjata makanya gua mencapai crit rate 95,5 kalau kita kurangin apa namanya si signaturnya di sini tuh sekitar 73 ya karena dibantu signatur 22an hingga mencapai 95,5 ya nah tapi untuk crit rate 70 ke atas tuh udah kita standar lah ya kalau lebih bagus tuh 80 atau bahkan 90 coy cuman ya agak jarang paling nah disini gua dibantu signatur hingga mencapai 95,5 jadi menurut gua sih ya udah puas banget sih gua dengan si Arlen ini oke kita bisa langsung tes gimana sih crit rate 95,5 ya oke kita tes di domainnya aja oke disini kita pakai double hydro dengan double pyro chivalry will never die jadi kita bakal dapat tambahan HP dan tambahan attack ya oke Shay nah kita tes crit rate 95,5 ya oke bentar oke 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 segitu coy segitu coy nah kalian lihat crit semua ya oke disini kita bakal pakai semuanya oke kita lihat seberapa cepat nanti oke oke kalian lihat coy crit semua ya nah kalian lihat crit semua coy jadi benar-benar enak banget kalau kalian mencapai crit crit rate 95,5 ini ya pokoknya kalian tuh ya persentase nggak critnya tuh kecil coy sekitar 4,5 ya berarti ya ya kayak gitulah enak pokoknya mah kalian jangan mentingin crit oke 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 jadi gua udah puas banget coy dengan si Arlen gua ini ya gitulah ya dibantu signatur sih hahaha oke coy mungkin sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax